Agar tidak terjadi kesalahan dan error pada aplikasi Dapodic, maka untuk install patch terbaru atau melakukan pembaharuan pada aplikasi Dapodic harus sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, berikut ini adalah tutorial langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tersebut UPS, channel yang membahas tentang tutorial tugas-tugas operator sekolah. Pada video kali ini, saya ingin berbagi sebuah tutorial tentang cara melakukan install patch atau pembaharuan aplikasi Dapodic. Nah, untuk melakukan install patch atau pembaharuan aplikasi Dapodic, terdapat dua cara yang bisa kita coba. Yang pertama adalah kita bisa melakukan install patch melalui aplikasi yang kita unduh pada situs Dapodic Dapodic. Kemudian, untuk cara yang kedua, kita bisa melakukan pembaharuan melalui online dengan cara melakukan pembaharuan pada aplikasi Dapodic. Nah, untuk cara yang pertama, kita harus download terlebih dahulu file pada situs Dapodic Dapodic. Nah, di sini untuk aplikasi, kemarin pada menu berita telah dirilis pembaharuan aplikasi Dapodic Dapodic versi 2020.a patch 2. Nah, pada saat ini saya masih menggunakan versi 2020.a patch 1. Maka kita harus download terlebih dahulu aplikasi atau install patch-nya. Nah, kebetulan untuk kemarin saya sudah melakukan download untuk patch Dapodic 2020.a patch 2. Nah, kita tinggal melakukan install dengan cara klik dua kali pada aplikasi tersebut. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan bagi sekolah yang telah berhasil melakukan sinkronisasi pada aplikasi Dapodic versi 2020 disarankan menggunakan fresh installer. Nah, kemarin saya juga sudah menggunakan fresh installer. Nah, kita tinggal melanjutkannya. Kita klik tombol yes. Kemudian, kita klik menu atau tombol lanjut. Kita pilih untuk perjanjian atau persetujuan. Kita pilih saya setuju. Kemudian, klik tombol lanjut. Dan langkah terakhir adalah klik tombol pasang. Nah, apabila sudah muncul pesan seperti pada layar monitor. Berarti, sampai tahap ini, kita sudah berhasil melakukan pembaharuan melalui install patch. Kita klik tombol selesai. Kemudian, kita buka pada aplikasi Dapodic. Untuk melihat hasil install patch pada aplikasi Dapodic, kita di sini cukup melakukan reload pada halaman browser. Dengan cara menekan ikon reload pada pojok kiri atas atau kita bisa menekan tombol F5 pada keyboard. Nah, di sini kita klik ikon reload. Nah, muncul sebuah informasi di sini. Selamat datang di aplikasi Dapodic 2020a patch 2. Kita klik tutup. Kemudian, di sini ada juga informasi masih menampilkan aplikasi belum termutakhirkan. Harap melakukan refresh dengan cara menekan tombol kombinasi antara control dan F5 atau membersihkan historik dan chest browser. Nah, sebenarnya di sini sudah muncul informasi. Kita sudah menggunakan aplikasi terbaru yaitu versi 2020a patch 2. Nah, untuk cara yang kedua yaitu melalui online dengan cara pada aplikasi Dapodic. Kita geser scroll ke bawah di sini. Kita pilih menu pengaturan. Nah, setelah muncul jendela pengaturan, di sini untuk pengaturan aplikasi, kita pilih cek pembaharuan otomatis. Kita pilih atau kita centang iya. Kemudian kita pilih simpan. Nah, setelah berhasil tersimpan, kemudian pada bagian kanan, di sini terdapat menu atau cek pembaharuan. Kita pilih cek pembaharuan. Nah, apabila kita masih menggunakan versi yang lama, terdapat versi yang baru, otomatis akan muncul perintah untuk melakukan pembaharuan. Nah, demikian tutorial tentang cara melakukan install patch aplikasi Dapodic atau pembaharuan aplikasi Dapodic. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar selalu mendapatkan pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Khususnya tentang tugas-tugas operator sekolah dan informasi situs pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.